Pemirsa unsur politis dibalik status tersangka Tom Lembong akan terus menjadi kecurigaan jika Kejaksaan Agung Tiak Kunjung menjelaskan berapa aliran dana korupsi yang diduga diterima Tom Lembong dalam kasus importasi gula. Benarkah Tom Lembong menyalahgunakan kewenangan atau justru jadi korban? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil dan mantan Wakapori Komjen Purnawirawan Ugro Seno. Selamat malam Bang Nasir, Pak Ugro. Selamat malam Oke Bang Nasir, kasus yang menjerat Tom Lembong saat ini menjadi sorotan publik dan dugaan adanya unsur politis tidak terelakkan Bang Nasir. Apa yang akan dilakukan Komisi 3 DPR RI untuk membuktikan tidak ada kejanggalan, tidak ada unsur politis dalam ini apakah akan segera memanggil Kejaksaan Agung? Begini, memang bangunan hukum atau bangunan institusi pendegak hukum itu adalah bangunan yang eksklusif, tidak semua orang bisa mengakses di dalamnya. Nah karena itu keterbukaan, objektifitas dan bertanggung jawab itu menjadi dasar untuk membangun kepercayaan kepada publik bahwa penegakan hukum yang dilakukan bukan karena faktor-faktor di luar penegakan hukum itu sendiri. Jadi kalau tadi misalnya pengacara meminta keterbukaan, kemudian Habibur Rahman ketua Komisi 3 juga menyampaikan hal yang senada, ya karena kita tidak ingin bangunan hukum itu menjadi lorong-lorong gelap, ya. Di mana orang bisa bermain dalam tanda kutip dan merugikan orang lain. Nah oleh karena itu kami di Komisi 3 memberikan dukungan sepenuhnya kepada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung. Begitu pun memang kami tidak bisa menampikan bahwa proses hukum yang dialami oleh Tom Lembong ini menyisakan banyak pertanyaan, ya. Apakah ini ada semacam kriminalisasi, ya, atau dicari-cari dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut kami memang harus dijelaskan dengan baik. Jadi penjelasan keterbukaan itu bukan berarti kemudian, ya, apa namanya, membuka peluang agar orang kemudian tahu semuanya atau isi dapur, tidak. Ada hal-hal yang perlu dijelaskan kepada publik. Karena tadi pasal 2 dan 3 dalam Undang-Undang TIPIKOR itu sendiri memang banyak hal yang bisa kita tafsirkan dari kedua pasal itu. Nah oleh karenanya sekali lagi kami selalu berusaha mengingatkan penegakan hukum itu harus merujuk kepada nurani dan akal sehat yang konsisten dengan kebenaran. Jadi dengan apa yang dialami Tom Lembong itu memang, ya, semua orang bisa berspekulasi, ya. Dan memang tadi kita lihat diminta untuk bersabar, ya, mengedepankan asas peraduga tidak bersalah. Ya tentu saja publik bersabar. Jadi komisi 3 juga akan bersabar dulu nih, Bang Nasir. Apakah komisi 3 juga akan bersabar dulu menunggu proses hukum berjalan, tidak akan melakukan apapun dulu? Bang Nasir. Oke, headsetnya copot ya. Saya ganti dulu ke Pak Ugro Seno kalau begitu. Pak Ugro, tadi Bang Nasir sudah mengatakan soal pasal 2 dan pasal 3. Di sini, argumentasinya ada di sini ketika Direktur Penyidik Jampitsus mengatakan kalau pasal 2 dan pasal 3 sesuai dengan 2 pasal itu penetapan tersangka kasus korupsi tidak mensyaratkan seseorang menerima uang. Apakah betul demikian, Pak Ugro? Saya tidak pernah tahu bagaimana mempelajari pasal 2 dan pasal 3. Undang-undang tidak bina korupsi, ya kan, nomor 3199 itu, tidak menerima uang. Jadi buat apa ada pasal 2 dan pasal 3 kalau diartikan tidak menerima uang? Dibuang saja kata-kata keuangan negara kalau mau. Jadi namanya korupsi pasti ada aliran dana atau menerima uang dan sebagainya di situ. Jadi jangan disalah taftirkan setelah ribut dengan masyarakat seolah tidak perlu ada aliran dana. Itu yang menurut saya sangat membodohi masyarakat, seperti itu. Jadi yang benar bagaimana, Pak Ugro? Kalau pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Tipikor, unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, itu harus dipenuhi semuanya atau salah satunya saja? Salah satu bisa, atau dua-duanya boleh, atau tiga-tiganya boleh. Ya kan? Kemudian melawan hukum, merugikan keuangan negara, dan perikunan negara. Jadi harus dijelaskan di situ, ada nggak kerugian uang negara di situ? Ya kan? Ini banyak terjadi juga yang ditangani oleh, kalau nggak salah, KPK, Dirut Pertamian, Buker, dan juga sama. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh aparat sipil negara, baik itu menteri atau pejabat negara lainnya, itu sudah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu tentang aparat sipil negara. Beda kan dengan aparat tentang undang-undang korupsi. Kalau dikatakan tidak pidana korupsi, apakah ada laporan polisi, ada laporan kejadian, yang awal pertama kali sudah diduga itu ada unsur tidak pidana korupsi. Harusnya tahun 2015 atau 2016, itu sudah ada laporan intelijen dulu. Kemudian ditunggu kalau memang sudah terjadi, kapan kapalnya datang, merapat di mana, Baya Cukai diperiksa, Menteri Ekoin diperiksa, Bulog diperiksa, semua diperiksa. Baru terakhir nanti dikatakan, oh ini tersangkanya. Jadi kembali ke KUHAP, bedakan kata penyelidikan dan penyidikan. Ini harus diwaspadei, makanya saya katakan ya pasal 28 ke 4 KUHAP itu harus dihormati. Bahwa penyidik itu akhirnya hanya ada polisi negara Republik Indonesia di situ. Jadi Pak Ugro, kalau menurut Anda apa saja fakta yang menguatkan indikasi ada unsur politis dalam kasus Tom Lembong? Sejak awal saya tidak membaca di sini, ada nggak laporan polisi, laporan kejaksaan, atau laporan kejadian yang dibuat pada tahun 2015 atau 2019. Kemudian setelah ada laporan tersebut, baru dibuatkan surat perintah penyelidikan 2015-2016. Bukan Oktober 2023. Jadi setelah ada surat perintah penyelidikan 2015-2016, baru terbit surat perintah penyelidikan. Surat panggilan, ya kan. Penyelidikan juga bila dilakukan terbuka dan tertutup. Sama dengan masalah narkoba. Bisa tertutup, bisa terbuka. Kalau tertutup, karena narkoba berbayet dan magmia itu harus tertutup supaya tidak ketahuan. Tapi kalau gula ini kan bisa terbuka. Modelnya wawancara, kemudian dibuatkan berita acara oleh penyelidik, lapor kepada penyelidik. Jadi semuanya atas perintah penyelidik, itu sejak awal peristiwa tanda tangan surat menteri perdagangan tadi, dilakukan penyelidikan, bukan penyelidikan, laporan dulu, kemudian dibuatkan perintah penyelidikan. Seperti itu seharusnya. Oke, itulah yang akhirnya menguatkan ada indikasi unsur politis. Apalagi Bang Nasir, kejadian ini yang diusut itu adalah peristiwa yang terjadi di kurun waktu 2015-2016 ketika Tom Lembong menjadi mendak. Artinya 9 tahun yang lalu. Ini semakin menguatkan adanya unsur politis. Apakah untuk membuktikan ada unsur politis atau tidak, bagaimana caranya Bang Nasir? Sementara sekarang prosesnya adalah proses penegakan hukum, ada di ranah hukum. Iya, jadi memang tidak mudah juga. Kita kan hanya mencoba membaca ya. Membaca terkait dengan posisi Tom Lembong, aktivitas Tom Lembong, kemudian pernyataan-pernyataan Tom Lembong selama ini begitu. Dan pengakuan sejumlah sahabat yang melihat profesionalitas Tom Lembong, dedikasinya, kejujurannya, dan lain sebagainya. Jadi informasi-informasi itu kemudian oleh sebahagiaan orang itu menyimpulkan bahwa jangan-jangan ada tangan lain di luar tangan penegak hukum yang menggunakan aparat penegak hukum untuk memukul seseorang. Ah, itu kan apa namanya dugaan. Dan itu harus dijawab dengan baik oleh Kejaksaan Agung bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah politisasi hukum ataupun kriminalisasi terhadap seseorang. Tapi tentu bukan hanya dengan jawaban-jawaban yang normatif gitu ya. Tapi harus dibuktikan, tadi Pak Ogros sudah menyampaikan bahwa ini kes tahun 2015-2016 ketika beliau menjadi Menteri Perdagangan. Dan tentu saja yang saya dapat kabar bahwa ada rapat koordinasi terbatas terkait masalah ini. Mendak waktu itu punya atasannya Mengko perekonomian, Mengko punya atasannya Presiden. Kemudian tentu saja kan impor-impor itu ada pemeriksaan oleh institusi yang punya kewenangan untuk memeriksa keuangan negara. Juga ada inspektur di tingkat kementerian. Jadi ketika ini kemudian diperiksa kemudian dijadikan tersangka di tahun 2024 ini ya sangat wajar kalau kemudian masyarakat bertanya-tanya dan mengarahkan bahwa ini ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Nah karena itu kami sebagai orang yang duduk di komisi 3 berharap agar mitra kerja kami ini benar-benar pruden dalam melaksanakan tugasnya gitu. Sehingga sekali lagi tidak ada hal-hal yang miring yang mengiringi proses hukum terhadap Tom Lembong. Jadi ya saya pribadi tidak begitu mengenal Tom Lembong ya tapi dari beberapa teman sejawat kita mengetahui bahwa Tom Lembong itu punya dedikasi ya. Tapi ya tentu saja ya setiap orang punya potensi untuk terpeleset ya. Setiap orang punya potensi untuk tergelincir begitu. Nah karena itu sekali lagi memang tantangan bagi kejaksaan ketika memproses kasus ini. Oke. Untuk memastikan apakah kejaksaan sudah melakukan prosedur penangkapan yang tepat terhadap Tom Lembong. Apakah proses tersangka menjadikan Tom Lembong ini tersangkasa atau tidak. Ada upaya namanya adalah gugatan pra-peradilan. Apakah itu yang seharusnya memang satu-satunya sekarang upaya hukum tersisa yang bisa dilakukan Tom Lembong untuk melawan adanya indikasi politisasi dalam kasusnya. Kita akan bahas pemeriksa usai jadah. Itu yang perlu dikabawai. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, Setidak ditemukan bukti yang cukup, Maka pendidik pasti akan meletakkan yang tersebutan kebiasaan. Kami lanjutkan kembali pemeriksa masih bergabung Pak Ugroseno dan juga Bang Nasir Jamil. Pak Ugroseno di satu sisi ada indikasi politisasi dan kriminalisasi. Kemudian dijawab oleh tim dari Tom Lembong adalah dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Kita tahu bahwa pra-peradilan itu untuk melihat apakah prosedur penetapan tersangka, penahanan, dan penyitaan kalau ada itu tepat atau tidak. Jadi apakah tepat langkah hukum yang diambil oleh Tom Lembong? Ya memang upaya hukum itu yang harus ditempuh. Jadi mulai dari awal laporan polisinya, laporan kejaksaan tidak ada, laporan kejadian tidak ada, kemudian barang bukti yang disita apa juga tidak jelas, kemudian yang bergula berasal dari mana juga tidak jelas, saksi-saksi apakah dari pihak cukai diperiksa, menkoi-kuin diperiksa, mungkin dari pihak-pihak lain yang perusahaan-perusahaan yang mengajukan untuk gula kristal mentah tadi juga, apakah sudah diperiksa, di pasar juga mungkin apakah ada gula. Ini bukan hal yang mudah seperti itu. Jadi kalau dikatakan oleh Pak Direktur Penyidikan Jampicu tadi, kalau menemukan alat bukti atau barang bukti, ya barang bukti yang ditunjukkan kepada masyarakat. Ini gula yang dituduhkan kepada Pak Tom Lembong waktu kasus korupsi yang disita dari pasar, dan gula ini didapat dari pabrik gula, di mana pabrik gula rafinasi, kemudian gula kristal mentahnya berasal dari Thailand atau dari negara mana, itu dibuktikan. Jadi menurut saya tidak mudah sekali, tidak sangat mudah untuk bisa mengungkapkan kasus korupsi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi apa yang dilakukan ini menurut saya, ya scientific crime investigation juga mungkin sangat sulit dilakukan, kemudian saksi, Pak Tom Lembong dipanggil empat kali menurut rekan penganasihat hukumnya, saksi dirubah jadi tersangka, itu di KUHAP saya pelajari tidak ada, karena tidak setiap saksi bisa dirubah jadi tersangka. Misalnya contoh, kasus pembunuhan atau pemerkosaan, apakah tersangka bisa dipreksa sebagai saksi dulu? Ini sangat aneh, jadi tersangka ya tersangka, saksi ya saksi. Jangan ini masyarakat selalu dibawa ke kondisi yang bertanya-tanya, ini sudah dipreksa sebagai saksi, kemudian diri arahkan jadi tersangka. Ini kan sama dengan mengharapkan pengakuan dari Pak Tom Lembong. Pengakuan itu tidak diatur dalam KUHAP di situ. Jadi yang dipakai juga nanti di sana keterangan terdakwa. Jadi sekali lagi menurut saya, prapradilan adalah upaya yang terbaik untuk diajukan, untuk melihat apakah memenuhi unsur untuk penahanan Pak Tom Lembong ini. Dan menurut Anda Pak Ugro, apakah ketika prapradilan diajukan, kemungkinan untuk pihak Tom Lembong bisa dikabulkan, gugatan prapradilannya itu besar? Ya itu nanti adus itu antara jaksa dengan para penasihat hukumnya beradus itu, dan itu dibuka kepada publik. Jadi jangan sampai nanti ada korban-korban lagi seperti saat ini, ASN atau pejabat pemerintah dicari-cari kesalahannya seperti itu, dibiarkan bertahun-tahun dulu, baru nanti disidik, dilakukan penyidikan. Ini yang menurut saya tidak ada kepastian hukum, menimbulkan orang jadi ragu-ragu takut mengambil keputusan. Padahal kalau kita baca di undang-undang ASN itu, ASN itu apa? Ya itu wajib melaksanakan kebijakan yang ditemukan oleh pimpinan, seperti itu. Oke, kami akan putarkan dulu ada pernyataan dari kuasa hukum Tom Lembong terkait dengan penahanan kliennya berikut ini. Nah, kalau Pak Tom Lembong membenarkan diri, mungkin sudah lama dia meninggalkan di Indonesia. Tapi buktinya dia tetap konsisten, berada di sini, dan menghadiri semua panggilan dari pihak kejaksaan. Jadi penahanan ini kita sangat kesalkan. Penahanan Tom Lembong, apakah itu juga masuk ke suatu hal yang bisa dipermasalahkan dalam proses hukum Tom Lembong ini, Pak Ugro? Ya, bisa seperti itu. Yang bisa dianjukan pra-peradilan memang seperti itu. Jadi, sekaligus saya katakan, ya, pra-peradilan ini terbuka kepada publik. Ya, kita semua yang dari jauh bisa melihat tentang apakah penegah hukum itu profesional atau tidak di situ. Dan ini yang penting jangan sampai terjadi di kemudian hari dengan modus-modus operandi seperti ini. Oke. Kejagung menyatakan nantinya penyelidikan soal menyalahgunakan kewenangan kebijakan impor gula, Bang Nasir tidak hanya menyasar Tom Lembong, tapi juga Menteri Perdagangan setelah Tom. Apakah itu cukup untuk menepis indikasi ada politisasi kasus Tom? Karena bukan hanya Tom kok yang disasar, tapi juga akan diselidiki Menteri-Menteri Perdagangan yang lain. Ya, pertama begini ya. Ini soal perapit. Kita, perapit itu kan sebenarnya ingin memastikan bahwa keadilan itu hadir dalam proses hukum. Jadi, kalau misalnya Tom Lembong merasa diperlakukan tidak adil dengan statusnya sebagai tersangka dan juga penahanan terhadap dirinya, maka dia mengajukan perapit dan meminta hakim misalnya untuk memutuskan seperti yang dia inginkan. Jadi, itu ya. Kalau misalnya Tom Lembong merasa diperlakukan tidak adil dalam kasus ini. Yang kedua, soal keinginan untuk memeriksa Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong, saya pikir itu sesuatu yang positif. Karena terus terang saja bahwa Menteri-Menteri setelah Tom Lembong juga melakukan impor yang sama, bahkan jumlahnya juga lebih besar daripada Menteri Perdagangan yang waktu itu dijabat oleh Tom Lembong. Oleh karena itu, kita menunggu ini. Menunggu tindakan kejaksaan agung selanjutnya untuk memastikan ini semua. Jadi, saya pikir bahwa apa yang dialami Tom Lembong itu juga harus dikonfirmasi kepada Menteri-Menteri setelahnya. Jadi, kalau kemudian pemeriksaan terhadap Menteri-Menteri Perdagangan sebelumnya dalam rangka untuk mengatakan bahwa ini bukan kriminalisasi, ya juga belum tentu. Tapi juga bisa seperti itu. Nah, karenanya objektif kita, transparansi, rasa tanggung jawab itu menjadi penting untuk dikedepankan. Jadi, semua itu tidak kemudian mengatakan bahwa kami seperti itu atau semua itu kemudian tidak mengatakan juga bahwa kami seperti ini. Oke. Kita sudah lihat datanya ya, Pak Ugroseno, bagaimana angka impor gula yang dilakukan Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong itu jumlahnya lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh Tom Lembong. Nah, ketika dari kejaksaan agung mengatakan bahwa mereka juga akan memeriksa Menteri-Menteri Perdagangan lain setelah Tom Lembong, apakah itu cukup untuk menepis indikasi ada politisasi kepada Tom Lembong? Iya, saya mungkin agak sedikit kaget ada statement seperti itu ya, akan memeriksa Menteri-Menteri yang lain. Sekarang saya mau tanya apakah impor gula kristal mentah ini dilarang? Itu pertama. Yang kedua, apakah kejaksaan tahu bahwa tebu yang diproduksi menjadi gula di Indonesia ini hanya mampu 6 bulan? Karena kita ada musim panas, musim hujan. Jadi tetap 6 bulan itu membentukkan impor gula kristal mentah dari luar negeri. Jadi impor itu tidak dilarang. Jadi apa yang dikatakan Jaksani setelah diserang oleh masyarakat baru akan memeriksa. Jadi kalau mau lihat sistemnya dulu dari Menteri sebelum Pak Tom Lembong juga ada. Bukan setelah Pak Tom Lembong. ini sama coba lihat siapa yang dapat semuanya nanti dari mana-mana kan orangnya tetap juga. Jadi mungkin pola-pola seperti ini mungkin Jaksa sebagai pengacara negara harusnya dia bisa memonitor masalah ini menganalisa menyampaikan pada Presiden. Pak Presiden ini masalah impor gula kristal mentah ini perlu diperbaiki. Di mana caranya? Ya tadi. Nah siapa yang harus dapat yang harus dapat misalnya pabrik gula yang berbasis tebu seperti itu. Jadi ini bisa diperbaiki bukan hanya menangkap satu orang Tom Lembong kemudian setelah ditanya masyarakat akan memeriksa menteri lainnya. Seharusnya menteri sebelum Tom Lembong juga diperiksa apakah mampu seperti itu nanti akan menangkap tersangka para menteri perdagangan sebelum dan sesudah Tom Lembong. Itu saja. Oke baik. Jadi menurut saya juga sebenarnya Sylvia ya kalau ada pernyataan akan memeriksa menteri-menteri selanjutnya seharusnya ya pemeriksaan bukan pemeriksaan ya sebenarnya mencari informasi dulu sebenarnya terkait dengan impor gulang ya jangan kemudian setelah menangkap seseorang lalu kemudian mengatakan kami juga akan memeriksa menteri ya ini kan sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian nah oleh karena itu ya bisa saja kemudian orang menilai wah ini memang seperti dipaksakan atau terburu-buru begitu ya tapi kita dorong lah supaya ini benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat tindakan-tindakan hukum dari aparatur kejaksaan itu sendiri baik terima kasih Bang Nasir Jamil dan juga Pak Ugro Seno sudah berbagi pandangan Anda dalam prime time ini sehari ini jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton